siapkan sosis jumbo seperti ini dan kemudian masing-masing sosisnya dipotong menjadi 3 bagian sama rata nah seperti ini ya lakukan sampai selesai kemudian siapkan mie spagetti, aku ada 50 gram atau setengah ons dipotong menjadi 3 bagian juga sambil nonton videonya buat teman-teman yang belum subscribe langsung klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nanti kalau aku update video terbaru teman-teman jadi orang pertama yang nonton video aku nah ini mie-nya dipotong sampai selesai kalau udah tinggal kita ambil 1 potongan sosis dan kita tusuk-tusukkan mie spagettinya kurang lebih aku nusukinya 13 mie spagetti ya karena untuk ngepasin ke semua sosisnya nah kurang lebih hasilnya kayak gini lakukan sampai selesai nah ini udah selesai aku tusuk-tusukin kemudian langsung aja kita ke kompor didihkan air yang cukup banyak kemudian kita rebus ini ngerebusnya lumayan agak lama ya kurang lebih 10 menit karena mie spagetti memang durasinya lebih lama daripada mie biasa udah 10 menit langsung aja ditiriskan siapkan pan dan masukkan saus spagetti tambahkan air secukupnya kemudian kita masak masukin semua sosisnya dimasak dimasak sampai saus spagettinya mengental nah ini udah mulai mengental ya kurang lebih hasilnya seperti ini ini langsung aja kita matikan api kompor oke sosis ubur-uburnya udah jadi nah menurut teman-teman ini bisa dijual harga berapa menurut aku ini bisa dijual dengan harga 10 ribu per 3 sosis seperti ini bisa diwadahin cup kayak gini atau kira-kira berapa ya harga yang cocok untuk jajanan ini pertama siapkan 3 siung bawang putih lanjut ya kita potong-potong bawang putih kemudian dicincang-cincang seperti ini sampai halus kemudian siapkan bawang bombay aku pakai ukuran kecil dan ini cuma dipakai setengahnya aja dipotong-potong kemudian dipotong lagi diperkecil seperti ini lanjut ke kompor rebus air yang cukup banyak kemudian tuang minyak goreng sedikit dan kita rebus mie spagetti sebanyak 200 gram kita tunggu sampai tenggelam semuanya kayak gini untuk merebus mie spagetti ini memang agak lama kurang lebih 10 menit dan dalam proses rebusnya sesekali boleh ya diaduk-aduk nah ini udah 10 menit udah mateng langsung aja kita tiriskan kemudian kemudian kita tumis bawang-bawangan menggunakan minyak secukupnya kita tumis sampai harum gunakan api sedang jika sudah harum tambahkan setengah sendok teh garam aduk-aduk kembali masukkan 150 gram saus spaghetti aduk-aduk sebentar dan kemudian masukkan mie spagetti yang udah kita rebus sebelumnya proses masaknya cuma sebentar aja sampai saus sama minyak tercampur rata berarti ini udah langsung aja matikan api kompornya nih pakai penjapit kayak gini lebih cepet ya ngeratainnya seperti ini cukup ya langsung aja matikan api kompor kemudian siapkan keju dan kita parut sebenarnya bisa aja sih marutnya di atas minyak langsung karena mau dijual dengan harga 2000an aku menggunakan mie kekecil ukuran 7C atau bisa disesuaikan aja ya menyesuaikan harga jual yang kamu mau tinggal dikasih topping keju ini kejunya kayak buat hiasan aja sih sebenarnya nih cuma sedikit sedikit banget satu resep ini kejunya bener-bener lebih banyak banget ya walau cuma menggunakan mie spaghetti 200gr tapi jadi 17 mica banyak banget nah kemudian tinggal kita strapless kalau pengen lebih cantik bisa pakai stiker thank you tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa nggak pakai ya langsung aja siapkan 7 cabai merah keriting 20 cabai rawit 1 genggam bawang putih dan 1 genggam bawang merah tambahkan minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan lanjut dihaluskan jika sudah halus seperti ini kita sisihkan dulu kemudian siapkan kotak-kotak ikan ini harganya murah kisaran 3500 sudah dapat 11 otak-otak untuk kotak-otaknya aku potong menjadi 2 bagian seperti ini lakukan sampai selesai kemudian siapkan tempura aku pakai 10 biji atau bisa dilebihin untuk tempurannya juga sama kita potong menjadi 2 bagian sama rata kayak gini lakukan sampai selesai lanjut siapkan sosis aku sudah ada yang ukuran pendek dipotong menjadi 3 sama rata kayak gini panaskan pan kasih sedikit minyak goreng kita tumis bumbu halus tumis sampai harum kemudian masukkan air secukupnya kurang lebih setengah liter dan kita aduk aduk lanjut masukkan semua bahan yang sudah kita potong sebelumnya diaduk aduk lagi tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan juga micin secukupnya kemudian diaduk aduk lagi jika sudah mendidih ini sudah mateng ya siap disajikan jajanan pedes kayak gini memang banyak yang suka apalagi bocil sekolah kalau ada yang beli tinggal kita wadahin pakai gelas cup seperti ini aku pakai ukuran 10 os untuk harganya kita gebuk rata aja seribuan per piece ini seribuan sudah murah banget teman-teman aku pernah beli di pasar malam itu harganya Rp15.000 isinya cuma 7 potong aja yeay jajanan kita sudah jadi teman-teman gimana menarik banget warnanya merah bagus banget mat